Anggrek tengah malam ser 8 pendekar harum jilid 7. Katakanlah dah melihat betul, juga tidak melihat. Yang seharusnya kelihatan, dia sudah melihat, yang seharusnya sudah melihat, malah tidak melihat, orang demikian adalah orang bijaksana jika masalah yang seharusnya dia tidak melihat, kemudian dia melihat, tapi dia juga tidak melihat, orang semacam ini adalah ksatria dan pemimpin. Karena yang kemudian itu lebih sulit lagi. Dia mendadak mulai bertepuk tangan. Bahkan ketika dia bertepuk tangan, juga tidak ada orang melihat tangannya. Katakanlah orang yang duduk di seberangnya, paling banyak juga hanya melihat tangannya bergerak-gerak dan mendengar suara tepukan tangannya. Dia seringkah membiarkanmu berdiri di seberangnya dan melihat dirinya, dia tidak memakai topeng, juga tidak memakai sarung tangan, akan tetapi di antara semacam perubahan aneh cahaya dan bayangan kegelapan, bahkan satu cun kulit badannya pun kau juga tidak bisa melihat. Kau betul-betul bagus, petapa fakir bertepuk tangan. Kau betul-betul seorang perempuan yang patut kuhormati, terima kasih. Waktu aku belum pernah melihatmu, aku sudah mendengar di negaramu ada seorang langlai gg ooo, gadis kaki panjang tertawa manis. Apakah kau juga tahu arti dari langlai gg, aku agaknya tahu sedikit. Petapa fakir berkata, serigala, lang, sudah datang, lai, adalah sebuah cerita fabel yang beredar di negerimu dan beberapa negeri sekelilingnya, sebuah fabel yang mengajari orang untuk tidak berbohong, katanya. Akan tetapi fabel ini, dalam banyak tahun yang silam sudah masuk ke Tiongkok, aku tahu, gg, di wilayah sekitar perbatasan kita, adalah sebutan kehormatan, artinya, ialah putri, prins, kata petapa fakir. Akan tetapi langlai gg, masih ada semacam arti lain yang berbeda, menurutmu, apa yang dimaksudkan di dalam bahasa salah satu negara di barat, langlai gg, punya arti yang berkaki panjang, kata petapa fakir. Langlai gg, dimaksudkan seorang putri cantik, seorang raja yang sangat pandai berbohong, putri kaki panjang juga tertawa. Yang kau ketahui sepertinya memang tidak sedikit, di dalam istana kerajaan negaramu, ada satu peti benang sutra logam hitam yang nilainya tidak terkirakan telah hilang. Bertahun-tahun tidak ada kabar beritanya, kata petapa fakir. Hampir saja kerajaan singgah sana merak runtuh karena kejadian ini, ini terjadi sudah sangat lama, akan tetapi, belakangan perkara lama ini diungkap kembali, Karena itu, pejabat kerajaan yang baru juga mengutus satu petugas yang paling cekatan, paling pandai dan wugongnya juga paling tinggi di antara para bangsawan jagoan untuk datang ke Tiongkok, untuk mengejar dan mengambil kembali barang yang hilang itu, jagoan yang kau maksudkan ini, apakah langlai gg betul? Apakah yang kau maksudkan langlai gg ini adalah diriku betul? Gadis berkaki panjang yang cantik itu tertawa. Kelihatannya dia memang mirip seorang putri kerajaan, seorang perempuan bertelanjang bulat duduk di hadapan seorang laki-laki, dan masih bisa mempertahankan sikap yang demikian anggun, sama sekali bukan hal yang mudah dilakukan. Cuma dua macam perempuan bisa melakukan ini. Seorang pelacur betul dan seorang putri raja. Dia mengganti sikap duduknya yang lebih anggun lagi, berhadapan dengan seng petapa fakir yang sepertinya tidak ada hal yang tidak diketahuinya. Sekalipun badannya masih seluruhnya bertelanjang bulat, tapi seolah-olah sudah mengenakan pakaian kebesaran kerajaan yang tidak tampak. Persis seperti cerita dalam Fabe Barat yang menceritakan seorang penipu membuatkan pakaian baru buat rajanya. Hanya orang bijaksana dan seorang tokoh pemimpin yang betul-betul bijak yang baru bisa melihat kebenarannya seseorang yang baru mengenakan pakaian baru, sikap penampilannya tentu selalu mengalami perubahan, katakanlah dia sebetulnya tidak memakaikan pakaian baru itu ke badannya, akan tetapi, penampilannya tentu sudah berubah, dan karenanya, suasana hatinya, sikapnya dan caranya menyelesaikan masalah juga seperti sudah mengenakan pakaian baru itu. Bahkan nada suara bicaranya juga sudah berubah, berubah jadi dingin tapi sopan, dia bertanya kepada petapa fakir. Apalagi yang kau ketahui kau datang dari Persia, membawa serta harta tidak terhingga banyaknya dan dirimu sendiri, kata petapa fakir. Kaisar Agung Kamu tanpa berpikir lagi langsung menolak dengan tegas, kata petapa fakir, akan tetapi sekali ini, dia malahan memerintahkan dirimu, tidak peduli dengan mengorbankan dirimu, juga tetap harus mencapai tujuan yang dikehendaki. Dia mendengarkan dengan diam dan tenang, baru sekarang bertanya, tujuan apa dia menghendakimu mencapai tiga hal, tiga hal yang mana mengambil kembali benang sutra logam hitam, membunuh setan kecil pemotong kepala, dan mencari kabar berita mati hidup dan keberadaan Ciu Liuk Siang, gadis yang ia cantik, ia pandai berbohong, Ia juga memiliki sepasang kaki panjang yang panjang dan panjang itu sudah mengubah posisi duduk yang baru lagi, sekalipun, tetap sama Agung dan Anggun. Tapi sudah mulai terlihat adanya suatu ketidaktenangan. Ciu Liuk Siang dia bertanya kepada petapa fakir, Ciu Liuk Siang yang mana yang kau maksudkan menurutmu petapa fakir balik bertanya. Di kolong langit ini, ada berapa orang Ciu Liuk Siang tidak ada masalah, pertanyaan ini sebetulnya sama sekali tidak memerlukan jawaban. Ada orang tertentu yang selamanya unik dan satu-satunya, sejak beribu tahun berlangsung, sekalipun jumlahnya tidak banyak, tidak perlu diragukan lagi bahwa Ciu Liuk Siang merupakan salah satu di antaranya. Dia bertanya lagi kepada petapa fakir, bagaimana kau bisa beranggapan bahwa kedatanganku kali ini ada hubungannya dengan Ciu Liuk Siang karena aku tahu di Persia ada seorang kaisar akbar, sepanjang hidupnya cuma punya dua hobi kegemaran, semacam ialah arak dan semacam lagi ialah ilmu meringankan tubuh, kata petapa fakir. Terutama untuk ilmu meringankan tubuh, dia betul-betul tergila-gila setengah mati, ilmu meringankan tubuh memang sesuatu yang bisa membuat orang lupa diri. Katanya, aku tahu ada banyak orang yang sejak kecil sudah tergila-gila pada hal ini, bahkan waktu di dalam mimpi pun dia merasa dirinya bisa ilmu meringankan tubuh, yang bisa terbang melintasi gunung, sungai dan puncak rumah seperti burung walet dan kupu-kupu. Burung walet dan kupu-kupu tidak bisa melintasi gunung tinggi, tapi dalam mimpi mereka semuanya bisa terbang melewatinya, dia berkata dengan sendu. Dunia dalam mimpi, selamanya adalah dunia yang lain, hal ini barangkali kau juga tidak bakal pernah mengerti, hal ini sedikit pun tidak ada keraguan. Jika seseorang sudah menempatkan diri di dalam lingkup kekuasaan dan dendam kesumat, apa pula yang bisa kau harapkan agar dia bisa punya impian? Impian, bagaimanapun bukan mimpi. Keduanya ada sepotong jarak perbedaan yang sangat layak membuat orang merenungkannya. Seseorang yang begitu tergila-gila pada ilmu meringankan tubuh, seharusnya paling mengagumi siapa jawaban pertanyaan ini hanya satu, orang yang tergila-gila pada ilmu meringankan tubuh, paling mengagumi orang yang punya ilmu meringankan tubuh nomor satu di dunia, orang yang berlatih ilmu telapak tangan, belum tentu bisa mengagumi orang yang telapak tangannya jadi nomor satu di dunia, Orang yang berlatih tenaga luar yang paling dikagumi tidak bakal orang bertenaga perkasa dan terkuat di dunia ini. Tapi ilmu meringankan tubuh, sama sekali tidak sama. Ilmu meringankan tubuh adalah semacam kekuatan yang luar biasa unggul dan beradab, bahkan merupakan kekuatan kebudayaan luar biasa, malahan sangat romantis. Bahkan lebih romantis daripada pedang. Pedang lebih klasik, lebih aristokratis, akan tetapi ilmu meringankan tubuh, pasti lebih romantis. Di kolong langit sekarang ini, siapa yang ilmu meringankan tubuhnya paling tinggi jawaban pertanyaan ini juga cuma satu, di jaman ini, yang umum sudah diakui orang di seluruh wulin sebagai ilmu meringankan tubuh nomor satu di dunia. Ilmu meringankan tubuhnya, hampir saja digembar-gemborkan sampai mirip semacam kisah mitologis, bahkan ada orang yang bercerita dia pernah menaiki angin melintasi padang pasir. Nama orang ini sudah barang tentu, Syuliu Ksiang, dalam masalah arak, Ksiang Si juga seorang ahli, sudah barang tentu begitu, dia bukan saja pandai menilai kualitas, dia juga mampu dalam kuantitas menenggaknya, hampir tidak ada orang yang bisa menandingi kemampuannya di seluruh jagad ini. Masih belum seperti itu, Zang Tui GG, putri berkaki panjang, mengatakan datar saja. Kemampuan minum arak seseorang sedemikian besar, diucapkan dengan mulut belum cukup, yang pasti harus minum sampai terbukti bahwa kemampuannya berbeda, yang ini sudah pasti dalam suara petapa fakir sepertinya terkandung tawa. Aku sudah lama mendengar kabar, kemampuan minum arak langlai GG tiap saat bisa memabukkan sepuluh pendekar Persia, satu lawan sepuluh itu bohong, katanya. Satu lawan enam memang belum pernah kalah, lalu bagaimana dengan Syuliu Ksiang belum pernah bertanding minum arak, bagaimana bisa tahu, kata Zang Tui GG. Akan tetapi jika ada orang mengatakan Syuliu Ksiang mampu membuat aku mabuk, aku pun belum bisa percaya, dia mendadak berganti topik pembicaraan, akan tetapi, aku juga masih percaya, kemampuannya untuk minum arak semestinya juga lumayan kuatnya, aku juga percaya, kata petapa fakir. Arak, ilmu meringankan tubuh, perempuan, ketiga hal tadi, jika Syuliu Ksiang mengaku dirinya yang nomor dua, maka tidak akan ada lagi orang yang berani mengaku sebagai nomor satu Zang Tui GG sekalipun tidak mengakui, juga tidak bisa menyangkal, karena ini semua merupakan pengakuan umum dunia Jianghu. Oleh karena itu Kaisar Akbar kalian sekarang ini, sepanjang hidupnya paling berharap bisa berkenalan dengan satu orang, yakni Syuliu Ksiang, kata petapa fakir. Dia tidak sayang menggunakan segala kera, hanya untuk bisa mengundang Syuliu Ksiang menjadi tamu beberapa hari di Persia, kemudian Syuliu sudah betul-betul pergi, bahkan menjadi sahabat luar biasa baik dengan Kaisar Akbar, justru karena mereka sahabat sangat baik, maka baru bisa saling memperhatikan, kata petapa fakir. Karena itu, sejak tersiar kabar meninggalnya Syuliu Ksiang di dunia Jianghu, Kaisar Akbar baru mungkin mengutusmu datang, mencari jawaban teka-teki meninggalnya Ksiang Si, memang betul begini yang terjadi, kata Zang Tui GG. Kaisar Akbar tidak pernah percaya Ksiang Si bisa mati, bukan saja Kaisar Akbar kalian tidak percaya, aku juga tidak percaya, aku tahu, kata Zang Tui GG. Termasuk di negeri kami, masih banyak sekali orang yang beranggapan Syuliu Ksiang selamanya tidak bakal mati, bahkan seandainya dia betul sudah mati dan dibaringkan dalam peti mati, semua orang akan menganggap yang berada di dalam peti mati pasti bukan Syuliu Ksiang. Dia masih mengatakan, semua masih memaksa diri sendiri percaya, seandainya Syuliu Ksiang betul-betul mati, masih juga bisa hidup kembali. Setiap saat bisa hidup kembali. Petapa fakir mengakui hal ini? Hanya saja di dunia ini, masih belum ada satu orang pun yang mampu membuktikan apakah Syuliu Ksiang sudah betul-betul mati atau belum mati. Semakin tidak ada orang yang bisa membuktikan apakah setelah mati betul bisa hidup kembali atau tidak, katanya oleh karena itu Kaisar Akbar kalian baru mau mengutusmu datang untuk membuktikan perkara ini. Zeng Tui Gege juga membenarkan hal ini. Kaisar Akbar senantiasa memperhatikan dia, karena itu kau baru bisa mencariku, mengapa karena kau juga tahu betapa aku juga memperhatikan hidup mati Syuliu Ksiang, serta hubungan dengan setan kecil pemotong kepala ada semacam kesepakatan yang menarik, kata petapa fakir. Hal yang paling penting ialah, jika kau tahu asalkan kau adalah temanku, asalkan sudah berada dalam wilayahku, maka aku tidak bakal membiarkan siapapun melukaimu, kuakui kebenaran yang kau ucapkan, kata Zeng Tui Gege. Tetapi aku baru saja tiba dari Persia, bagaimana kau bisa tahu begitu banyak karena kau punya seorang penghubung, penghubung Seng Tui Gege sepertinya sama sekali tidak mengerti arti kata tersebut. Penghubung itu orang apa arti orang penghubung, ialah orang yang sudah punya hubungan sosial yang sangat baik di negeri Tiongkok ini. Kedudukannya di Jianghu juga sudah sangat penting, akan tetapi secara diam-diam dia punya hubungan perselingkuhan misterius dengan suatu negara dan suatu komunitas kemasyarakatan, Zeng Tui Gege mengeditkan matanya, seolah-olah dia belum juga mengerti. Matanya sangat jernih, sangat elok, malahan ada semacam warna yang mendekati warna mirip jamrut, sehingga menjadi semakin langka dan mahal. Akan tetapi, jikalau seorang perempuan sudah memiliki tubuh begitu dan sepasang kaki begitu, mana ada lagi orang yang memperhatikan matanya. Petapa fakir kembali menjelaskan petapa fakir seperti betul-betul percaya bahwa dia tidak mengerti, maka menjelaskan lagi sampai ketika dia betul-betul mengerti, juga karena dia tidak takut menunggu, sebab waktu sudah menjadi miliknya. Hanya pemenang yang bisa memiliki waktu, bagi yang kalah, waktu senantiasa menjadi unsur racun yang paling mematikan. Kau melalui seorang penghubung yang sangat luar biasa pentingnya, mengetahui adanya diriku dan hubungan sangat penting dengan ketiga perkara, Kata petapa fakir, yang paling penting tetap masih bukanlah aku, melainkan organisasiku, organisasi betul, organisasi, organisasi apa tanya Zang Tui Gegge. Apa arti sebetulnya dari istilah organisasi ini, petapa fakir menatapnya lama sekali, mendadak dia mengambil sebuah berkas naskah dari lokasi rahasia di bawah meja. Sebuah berkas naskah berwarna jambon. Di dalam berkas ini terdapat biodata tiga orang, tiga orang perempuan, sama misteriusnya, sama cantik jelitanya, sama mempunyai hubungan sangat terat dengan aksi kali ini. Orang pertama ialah, nama, Langgesi Julukan, Langlai Gegge perempuan, 25 tahun, belasteran persia, belum menikah. Ayah, Langbo, pedagang yang mandar-mandir di jalan sutera, masuk ke Tiongkok mendapatkan untung luar biasa dalam tiga tahun, menjadi hartawan besar, menurut kabar, pernah memborong emas sampai 2.700 jin. Kati, dalam satu tahun, catatan, partai emas ini, sampai sekarang tak jelas penyalurannya, juga tidak ada bukti telah keluar dari wilayah Tiongkok. Ibu, Hua Feng Lai, orang Suzhou, pelacur terkenal dari Jiangnan, postur badannya sangat tinggi, kulitnya putih bersih, pandai tenaga dalam, ada sebutan ikat pinggang putih, bermesraan semalam, tanpa seribu jin emas tidak akan dilakukan. Dan, catatan, orang berikat pinggang putih, dimaksudkan untuk dia yang sekujur tubuhnya bisa lemah seperti tidak bertulang. Mampu melilitmu seperti ikat pinggang melilit badanmu, orang yang menulis data ini, tidak sangat menguasai teknik ilmu bahasa, namun memiliki semacam selera istimewa, bisa membuat laki-laki sehabis membacanya menjadi tersenyum penuh arti. Akan tetapi di dalam mata zeng tuwi gumang, nona kaki panjang, seluruhnya berubah menjadi suatu masalah lain. Wajahnya menjadi hijau kemiruan, tapi dia masih mau terus membacanya. Langgesi ketika umur tiga tahun dibawa pulang ke Persia oleh ayahnya. Setelah Langbo kembali ke negerinya, dia mempersembahkan mustika dan mainan sebanyak tujuh puluh dua potong, untuk ulang tahun Kaisar Akbar, sehingga dia boleh keluar masuk istana Kaisar. Ketika Langgesi berumur sebelas tahun, dia dipungut sebagai anak angkat oleh selir kesayangan Kaisar Akbar. Pada tahun yang sama, aliran pedang hawasan mengalami pertempuran berdarah, karena ada perebutan kekuasaan, pendekar ketiga yang paling andal jengku memilih meninggalkan pintu perguruan karena tidak puas dan marah. Dia juga membawa empat murid perempuannya menempuh perjalanan jauh ke negeri Persia, yang akhirnya juga diundang dengan penuh kehormatan dan dibayar untuk mengabdi kepada selir kesayangan Kaisar, dan masuk istana sebagai pejabat perempuan. Pada tahun yang sama, Langgesi menyembah jengku sebagai guru, mempelajari ilmu silat pedang dari hawasan karena empat anggota badannya besar dan panjang, responsnya lincah dan gesit, maka ilmu pedang itu dapat dipelajari dalam waktu sangat pendek. Catatan, masa akil balik Langgesi dimulai pada usia yang sangat muda, sesuatu yang tidak terbayangkan oleh para remaja puteri dari Tiongkok, wajah Zeng Tui Guni yang memerah kembali. Dia tidak takut menghadapi segala lelaki dengan telanjang bulat, karena dia tidak pernah menganggapnya sama sekali. Akan tetapi waktu dia mendapatkan rahasia pribadinya diketahui orang sampai demikian banyak, maka dia jadi peduli sekali. Dia bahkan jadi curiga, berbagai gerakan dirinya di hadapan cermin dalam mengagumi diri sendiri, mungkin sudah diketahui oleh laki-laki yang bisa tahu sedemikian jelas dan banyak hal dirinya, padahal wajah laki-laki itu dia belum pernah melihatnya, bahkan tangannya pun belum pernah tahu. Meta petapa fakir ini, sering bisa merupakan selembar cerminan. Membongkar rahasia pribadi sungguh sangat menyakitkan, ini sudah diketahui siapa saja. Semua juga tahu, betapa memuakan sikap orang yang suka memergunakannya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pribadi dengan membongkar rahasia pribadi orang lain. Meskipun dalam hati langgesi dipenuhi perasaan sakit, marah dan malu karena dihinakan, tapi dia masih terus membaca lebih lanjut. Sekalipun data tentang dirinya sudah habis di sini, dia masih terus membaca lebih lanjut. Karena petapa fakir sudah memberi tahunya. Data catatan di bawah ini, ditulis oleh dua orang lain, mungkin kau tidak suka membaca terus, karena kau tidak mengenal mereka, juga belum pernah mendengar nama mereka, katanya. Kau tentu bisa merasakan, kau dan kedua orang perempuan ini, sama sekali belum pernah ada hubungan apapun, yang sesungguhnya juga demikian. Akan tetapi kau harus membaca terus, petapa fakir memberi tahunya. Sebab kedua orang perempuan yang sama sekali tidak kau kenal ini, sesungguhnya ada hubungan denganmu, bahkan dia masih menekankan. Aku boleh menjamin, kau selamanya tidak bakal bisa membayangkan betapa erat hubungan mereka denganmu. Karena itu langgesi harus membaca terus, nama yang pertama dialiat, justru belum pernah dilihatnya. Orang ini dari margasu disebut Super Irong. Petapa fakir itu memang benar tidak menipu dia, sebab dia memang belum memikirkan perempuan bernama Super Irong ini justru adalah Nama, Super Irong Kode, susu perempuan 23 tahun ayah, Su Chang alias, Su Chang alias, Yang Chang alias, Wuzi alias, Bubian alias, Ye Iksin. Orang dunia Jianghu menyebut, rugi karena dapat untung, Su Je Kui, catatan, ya jujur, ya pegang ucapan, ya berani merugi, apakah termasuk orang baik. Orang ini baik sekali. Segi ini semestinya tidak perlu catatan, sebab Suk Sian Seng yang ini sepanjang hidupnya hampir saja tidak pernah dirugikan, Artinya merugi ialah dapat untung, hanya saja jika orang lain ketemu dia pasti merugi, orang lain merugi, yang beruntung justru dia. Dalam perjalanan hidup Suk Sian Seng, telah rata melintasi selatan sampai utara, Entah berapa banyak orang yang dikenalnya, yang bisa tidak sampai dirugikannya dan dia mendapatkan keuntungan, Barang kali satu pun tidak ada. Orang serupa ini, entah berapa banyak perempuan yang berhasil diselomoti dan ditipunya. Yang melahirkan anak perempuan bernama Supairong, adalah satu perempuan yang paling istimewa. Karena perempuan ini juga sama dengan dia, juga menjadikan penipuan sebagai profesi untuk hidupnya, Lelaki yang berhasil diselomoti dan ditipunya, tidak bakal lebih sedikit dampadanya. Nama perempuan ini, jelasnya ialah Hua Feng Lai, catatan yang ada di bawah, juga berbeda dengan data yang terdahulu. Langgesi akhirnya mengerti mengapa petapa fakir ini, menyuruhnya membaca berkas tersebut. Perempuan yang kelihatannya tidak ada hubungannya dengannya, malahan adalah saudara kandung lain bapak. Perempuan yang satu lagi punya hubungan apa dengannya? Langgesi bukan orang bodoh, sekalipun keempat anggota badannya kuat dan sehat, otaknya tidak lamban, responsnya pada umumnya sedikit lebih cepat dibanding orang lain, maka dia bisa membayangkan, perempuan ketiga dalam berkas ini punya hubungan apa. Apa yang diperkirakan memang benar, perempuan ketiga justru adalah, Nama, Lilan Xiu Kodi, Xiu Xiu, perempuan, 21 tahun ayah, Lilan San, usia 13 tahun lulus ujian negara Xiu Jai, usia 16 tahun Ruzi. Lansan Jai Zee menggemparkan Xuelin, dunia pendidikan, tapi tidak berjodoh dengan Ginzi, akan tetapi dalam umur 19 tahun, dia sudah menjadi pedang nomor satu dari murid generasi muda perguruan Wudang. Lansan Kien G, Kien Ruanan San memetik bunga seruni di pagar sebelah timur, jumpa dalam santai. Dengan ilmu pedang yang santai, dalam satu tahun memenangkan 19 pertempuran, catatan, akan tetapi pendekar sastrawan yang serba bisa dalam sastra dan silat ini, meninggalnya kelewat muda, justru ketika mencapai satu tahun dia pada puncak namanya terkenal, dia malahan mati, pada tahun itu juga adalah sudah setahun dia menikah dan melahirkan seorang puteri, putrinya masih dalam gendongan, dia mati di bawah pedang Zong Yuan Yee di An Hong. Tahun itu, dia baru berusia 20 tahun. Tahun itu, justru adalah tahun nama Chuliu Xiu yang mulai diperhatikan oleh orang dunia Jianghou. Tahun itu Chuliu Xiu yang baru berumur 10 tahun, Su Rongrong, Seng Tian R, Nihang Xiu semuanya masih gadis remaja. Tahun itu pada perayaan Yuan Xiu, Hu Tai Huak ketika bertanding minum arak, sudah bisa sekaligus menenggak 28 liter arak kuning. Tahun itu, seorang teman baik Chuliu Xiu Yang, Ji Binggan, sudah berhasil memenangkan 1 juta liang yang pertama dalam hidupnya. Bukan kuningan, besi, atau timah, melainkan perak, perak putih yang murni. Tahun itu, justru juga tahun waktu terjadi kelahiran Li Lan Xiu yang sudah barang tentu ibunya adalah Ibu, Hua Feng Lai Orang Suzhou, pelacur terkenal dari Jiangnan. Langgesi tidak perlu membaca selanjutnya, bahan yang di bawahnya, tanpa membaca juga sudah bisa hafal sendiri. Ternyata Li Lan Xiu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia sedikitpun yang sudah barang tentu adalah saudara perempuan seibu berlainan ayah dengan dia. Mendadak dia merasa geli, bahkan betul-betul tertawa, tertawa sampai hampir menangis. Petapa fakir diam-diam terus mengamati dia, sampai dia selesai dengan tawanya, baru berkata, Ibumu seorang perempuan sangat istimewa, lelaki yang menjadi kenalannya juga istimewa, bisa membiarkan dia mengasuh anak untuk dia, sudah barang tentu semakin istimewa, kata Petapa fakir, karena itu kalian bertiga kakak beradik, bukan saja mewarisi pintar dan cantik dari ibu kalian, sedikit banyak juga mewarisi watak istimewa ayah-ayah kalian, dia mengatakan dengan sangat sabar, tidak terdengar sedikitpun nada melecehkan. Tapi bisa membuat orang yang pandai menjadi sangat tidak enak. Langgesi sudah punya perasaan semacam ini, karena dia tahu yang akan dikatakannya adalah fakta kebenaran. Dan fakta kebenaran seringkali jauh lebih melukai orang daripada kebohongan. Kau tentu tahu susu adalah salah satu dari orang yang khusus kukirim untuk mengurusi murong, kata Petapa fakir. Benar, Langgesi mengakui. Aku tahu, karena itu, kau pasti juga tahu, dia adalah orang yang membunuh Liu Mingqiu, ya, Liu Mingqiu malang melintang di Jianghu, melalui ratusan pertempuran berat mati dan hidup, betapa matang pengalamannya, bagaimana bisa tumbang di tangan seorang gadis kecil, tanya Petapa fakir. Karena dia sama sekali tidak berjaga-jaga, Petapa fakir segera bertanya, kalaupun dia sudah punya niat membunuhnya, bagaimana seorang tokoh setingkat Liu Mingqiu bisa tidak mampu membedakannya Langgesi termenung, karena dia tahu jawaban Seng Petapa fakir. Susu mampu membuat Liu Mingqiu melepaskan kewaspadaan berjaga-jaga, karena dia juga memiliki sifat istimewa seperti ayahnya, semacam kemampuan istimewa menipu orang agar dalam kondisi tidak tahu dan tidak sadar masuk perangkap dan merugi. Kau bisa membayangkan, Sucang penampilannya, pasti adalah seseorang yang sangat jujur, sangat bersungguh-sungguh dan mau menderita kerugian, malahan sering dibikin marah dan dilecehkan oleh orang lain, kata Petapa fakir. Penampilan susu juga serupa, benar, penampilan susu, alim dan lemah lembut, bahkan jujur dan mudah mendengarkan kata orang, kau suruh dia apapun, dia segera melaksanakannya, akan tetapi apa yang dipikirkannya, tidak ada orang yang tahu, bahkan tidak peduli dia memikirkan sesuatu apa, namun dia selalu mampu mengerjakan. Orang yang punya keistimewaan demikian memang tidak banyak, kata Petapa fakir. Jika orang semacam ini mau membunuh orang, selalu tidak pernah ragu-ragu biar sejenak pun juga, setelah membunuh orang, segera bisa meraung-raung menangisi kematian orang itu, dengan sendu Petapa fakir berkata, justru karena aku mengetahui sifat istimewanya itu, maka Liu Xian Sen bisa terbunuh, sikapnya waktu mengatakan kalimat ini, bahkan bisa mengungkapkan semacam merasa puas diri yang belum pernah dipertontonkan selama ini. Langgesi memahami ini. Mau menempatkan Liu Mingqiu dalam kematian, pasti bukan hal yang mudah, mau menemukan sifat istimewa susu, semakin sulit lagi. Keadaan Xiu Xiu, hampir sama juga demikian, kata Petapa fakir. Dia juga punya sifat istimewa yang beda dengan orang lain, betul, sifat istimewa susu ialah menipu, lalu apa yang menjadi sifat istimewa Xiu Xiu Langgesi bertanya. Dalam aksi kali ini, apa nilainya Petapa fakir menjawab pertanyaannya yang pertama? Keistimewaan Xiu Xiu ialah mati seperti yang dimiliki ayahnya, setiap saat siap mati, setiap saat boleh mati, apakah karena mereka sebetulnya tidak takut mati betul, kata Petapa fakir. Akan tetapi segera dia perbaiki dengan penjelasan baru, tidak takut mati juga bukan pasti sepenuhnya mutlak benar, aku tidak mengerti arti kalimatmu ini, yang dimaksud tidak takut mati, juga banyak penjelasannya, kata Petapa fakir. Cukup jika ku sebutkan dua macam saja, jika Langgesi bertanya, dua macam pertanyaan semacam ini sebetulnya tidak perlu diajukan, sekalipun dia merasa heran pada perkara ini, juga tidak perlu bertanya. Karena dia tidak bertanya, pihak lawan juga akan menjawab sendiri. Di dunia ini sebagian besar masalah hanya bisa dibagi dalam dua jenis, akan tetapi kalau membagi jenis yang berbeda, Oh oh misalkan, orang juga dikelompokkan dalam berbagai macam, ada orang bahkan membagi ke dalam 70-80 macam, kata Petapa fakir. Akan tetapi, jika kau sudah melakukan pembagian yang sangat ketat dalam disiplin, maka manusia cuma bisa dibagi ke dalam dua golongan, dia menekankan kembali, sekalipun jenisnya hanya dua, anak jenisnya bisa sangat banyak, misalnya, kau bisa membagi dalam dua macam, orang yang baik dan orang yang jahat, juga masih bisa dibagi jadi orang mati dan orang hidup, laki-laki dan perempuan, pandai dan bodoh. Tidak peduli kau memakai care apa dalam mengelompokkan, tetap saja bisa mencakup keseluruhan jenis manusia. Ada semacam orang yang biasanya takut mati, akan tetapi pada waktu penentuan mati dan hidup, saat harus melakukan pilihan, dia mampu melepaskan hidup dan memilih mati, bahkan bisa mengorbankan diri sendiri untuk menolong orang lain, kata Petapa fakir, sudah barang tentu ini adalah salah satu tidak takut mati itu, benar, masih ada semacam orang lagi, pada dasarnya tidak takut mati, prinsipnya tidak memandang masalah hidup mati sebagai masalah, karena dia menganggap nyawa kehidupan itu sangat rendah dan hina, segala sesuatu dalam hidup manusia, semuanya tidak layak dipandangi apakah lilansan termasuk manusia macam ini betul, kata Petapa fakir. Anak perempuannya juga sama, oleh karena dia punya keistimewaan demikian, maka baru punya keberanian mendampingi murong menyergap nyala api, pada garis besarnya bisa dikatakan demikian, akan tetapi aku tidak mengerti mengapa harus ada orang yang mendampingi murong, mengapa harus menghamburkan begitu banyak tenaga orang dan material untuk mencari di atanya langgesi. Dalam aksi kali ini, sebetulnya dia berperan sebagai apapetapa fakir termenung lama, baru menjawab dengan mengucapkan satu kata demi satu kata demikian, besar porsi kedudukannya dalam aksi kali ini, bahkan tidak di bawah murong, langgesi tampak sangat terkejut, sejak awal dia selalu menganggap hanya murong yang merupakan kunci pengendali aksi kali ini. Dari sorot meta petapa fakir mencuat kembali warna rasa puas diri yang tiga bagiannya bernada seluman. Hal ini sepenuhnya sangat rahasia, karenanya aku harus menunggu sampai sekarang ini, baru memberitahumu, langgesi menunggu, terdiam menunggu kata-katanya lebih lanjut, bahkan nafasnya sampai seolah-olah berhenti. Yang paling rahasia berada pada titik masalah yang mana. Kau tentu tahu di samping Chuliuksi yang ada tiga orang gadis yang sangat dekat, seorang Margali, seorang Margasong, seorang Margasu, sudah tentu saya tahu, langgesi berkata. Orang yang tidak tahu ketiga gadis ini, barangkali juga tidak banyak, ini memang sesungguhnya demikian. Li Hang Siu luas pengetahuannya dan kuat daya ingatnya, segala sesuatu tentang kemampuan bertarung semua aliran di kolong langit, baik jagonya maupun wugongnya, sangat jelas-jelas seperti membaca telapak dan jari tangan sendiri, dia tahu jelas tentang peristiwa dan riwayat hidupnya, jika Siang Siu menanyainya, siapa jago nomor satu aliran hewasan? Tahun berapa dia pertama kali membunuh orang? Siapa yang dibunuh? Membunuh dengan jurus apa? Li Hang Siu tidak perlu berpikir lagi, segera mampu menjawab langsung, bahkan dia bisa menguraikan keluarga tempatnya dilahirkan, otak dan kekurangannya, dalam sekejap menjelaskan dengan lancar. Bahkan masih bisa menjawab pada hari apa dan jam berapa, dalam keadaan seperti apa melakukan perbuatannya. Bukan saja dia ingat, bahkan memaksa Ciu Liu Siang mengingatnya. Dalam tengah malam, di bawah sinar lampu, dia menyalakan satu Siang Lu Dupa, memaksanya untuk mengingat. Di dunia Jiyang Hu, dalam situasi musuh mengelilingi, pembunuh berkeliharan, jika kau bisa menguasai bahan lebih banyak salah satu orang, maka sebagian ancaman dari orang tadi terhadap dirimu juga akan berkurang. Jika kau bisa menguasai keseluruhan keadaan salah seorang, maka bagaimana dia masih bisa menjadi ancaman terhadap dirimu? Tahu diri sendiri dan tahu pihak lawan, seratus kali perang akan seratus kali menang, kalimat bijak ini bisa beredar sejak dahulu kalah sampai sekarang, sudah tentu juga mengandung suatu prinsip kebenaran di dalamnya. Karena itu, dia memaksa Ciu Liu Siang mengingat dalam hati, jalan peristiwa dan hasil pertempuran sejumlah tokoh yang sangat berhasil dan yang dalam keberhasilannya mendadak kalah begitu saja. Karena perasaannya terhadap Ciu Liu Siang tidak sama dengan yang lain. Jika hanya sekedar perasaan kakak beradik, juga perasaan kakak beradik yang berbeda. Jika hanya perasaan persahabatan, juga perasaan persahabatan yang berbeda. Oleh karena itu dia mengharapkan Ciu Liu Siang selamanya tidak pernah kalah. Sekalipun kalah, juga harus menang dari kekalahan, menang dalam kekalahan. Selamanya tidak perlu berkompromi, selamanya tidak usah mengalah biar satu cun ataupun satu fen. Karena dia bisa melakukan sedemikian banyak pekerjaan untuk Ciu Liu Siang, sudah pasti Li Hang Siu adalah seorang yang sangat pandai. Yang paling penting dialah, di antara sejumlah pekerjaan yang dilakukannya untuk Ciu Liu Siang ini, juga mempunyai beberapa sifat istimewa yang sama. Tidak kalah. Boleh mati tapi tidak boleh kalah. Setiap orang dalam hidupnya tentu harus mati sekali, akan tetapi ada sejumlah orang yang dalam hidupnya tidak pernah kalah, kata petapa fakir. Li Hang Siu adalah orang yang menghendaki Ciu Liu Siang menjadi orang yang demikian itu. Hidup abadi sudah sama sekali tidak mungkin diperoleh, tidak terkalahkan masih bisa dicapai, karena dia juga tidak takut mati. Di antara sejumlah pekerjaan yang dilakukannya untuk Siang Si, justru mengandung semacam sifat tidak takut mati itu. Setelah merenungi cukup lama, Langgesi berkata, aku mengerti, sesungguhnya dia bukan betul-betul sudah mengerti keseluruhannya. Apakah ada semacam hubungan misterius tertentu di antara Li Hang Siu dan Li Hang Siu? Hubungan semacam apa? Li Hang Siu apanya Li Hang Siu? Nama-nama ini sudah barang tentu juga mungkin hanya suatu kebetulan, di atas dunia ini entah berapa banyak nama marga dan nama kecil orang yang sama. Akan tetapi, mengapa watak di antara mereka juga punya semacam keistimewaan yang mirip sekali? Bagaimana mengatakannya, Li Hang Siu adalah seorang perempuan yang sangat tegar dan berani, jika Chiu Liu Siang mau menghadiri kematian, dia juga tentu ikut ke sana, kata petapa fakir. Sekalipun dia tahu pasti mati, juga tetap pergi, betul, kata Langgesi. Aku pun yakin gak akan melakukannya, matanya melihat lurus kekejauhan di depan, di matanya seolah-olah ada satu sosok manusia. Orang ini bukan Li Hang Siu, tapi seseorang yang berpakaian putih yang berdiri sendirian di samping tandu. Dia ingin memotong langsung ke dalam inti persoalan, ingin langsung bertanya kepada petapa fakir ini. Apa sesungguhnya peran kegunaan Lang Siu dalam aksi sekali ini? Dengan Li Hang Siu pun ada hubungan yang bagaimana dia masih belum buka mulut memulai, petapa fakir sudah mengalihkan pembicaraan kepada diri Song Tian Er. Song Tian Er adalah seorang anak perempuan yang sangat luar biasa, kelihatannya seperti agak bodoh, tidak memedulikan segala sesuatu, tidak memasukkan ke dalam hati segala sesuatu, dan sangat mudah puas. Ada kalanya dia mungkin bisa berharap ada seorang pangeran bisa menghadiahi dia sebuah benteng kota pada hari ulang taunya. Akan tetapi, jika saja ada seseorang bisa memberikan selembar gambar benteng kota kepada dirinya, dia bakal sudah sangat bahagia. Tahu puas dan senantiasa gembira, karena itu dia sepanjang hari selalu melewatinya dengan penuh kegembiraan, senyumnya yang manis, senyumnya yang manis terhadapmu. Hanya terhadapmu, tidak terhadap orang lain. Jika di sampingmu ada seorang anak perempuan begini, coba bilang apakah kau gembira atau tidak. Dan lagi, dia pandai memasak makanan. Dia orang ubu yang chang, kota, yang chang ialah Guangzhou, Cizai Guangzhou, makan di Guangzhou, sudah diketahui umum. Karena itu dia juga suka makan, dan suka orang lain menyenangi sayur masakannya. Orang yang suka makan biasanya memang demikian. Karena itu dia juga harus pandai memasak sayur, bahkan masakannya enak sekali, bahkan Shul Yuxiang yang sangat suka makan dan sangat cerewet, hampir tidak pernah mengomeli sayur masakannya. Dia bahkan memberitahu teman-temannya, bahkan ketika sebelum matinya Wuhu Yuxiang, masakan pribadinya, masih sulit menandingi sayur vegetarian Song Tian'er. Para koki paling terkenal di dunia, apa masih ada yang bisa menandingi dia? Jika mau memegang hati laki-laki, jalan pintas yang paling cepat ialah melalui lambung dan ususnya. Semua laki-laki suka makan enak, jika ada seorang anak perempuan demikian di samping badan, bahkan diusir dengan camuk pun sulit menyuruhnya pergi. Anak gadis ini selalu ikut di samping Shul Yuxiang, setiap hari ada, setiap saat ada, akan tetapi dalam mati Shul Yuxiang kita ini, seperti selamanya belum pernah melihat adanya orang, seperti dia hanya melihat sayur masakannya, tapi tidak melihat orangnya, bahkan tidak melihat sepasang paha yang padat keras dan panjang, yang seringkali menjadi berwarna perunggu kuno oleh sengatan sinar matahari, apa tidak membuat orang semakin ingin tertawa kesal. Yang aneh, Seng Dajie kita ini sepertinya sedikit pun tidak peduli. Setiap hari dilalui dengan gembira sekali. Bahkan jauh lebih gembira dibandingkan dengan Li Hao, di antara ketiga gadis ini, yang paling tidak gembira barangkali ialah Surongrong. Ada orang mengatakan, di dalam ketiga gadis itu, yang paling cantik ialah Surongrong, ada orang mengatakan yang paling lemah lembut adalah dia, juga ada yang mengatakan Shul Yuxiang si paling menyuka dia. Semua ini tidak berani kupastikan. Yang bisa kupastikan ialah, di antara mereka, satu-satunya yang paling tidak gembira adalah dia. Apakah benar gadis yang paling pintar dan paling cantik adalah yang paling tidak gembira? Surongrong, tidak perlu diragukan, luar biasa pintar. Dia bertanggung jawab membuat rencana, membangun sebuah ruang cermin untuk Chul Yuxiang, sudah membelikan sangat banyak topeng wajah kulit manusia yang sangat halus dan bagus untuk Chul Yuxiang si, dan sejumlah besar bahan dan alat berhias untuk mengubah wajah. Dia sendiri juga sangat mahir berdandan dan mengubah wajah, sehingga Chul Yuxiang setiap saat bisa tampil di dunia Jianghu dengan berbagai wajah dan identitas yang tidak sama. Seribu kali ganti selat sekali berubah, sebentar di sini sebentar lagi di sana, kini di hisi, besok di Jiangbe, Chul Yuxiang si yang romantis dan misterius, membentuk perjalanan hidup yang penuh keajaiban. Penampilan bentuk demikian, sepenuhnya dibangun oleh tangannya. Su rong-rong ramah dan hangat, malah juga gampang memahami maksud orang lain. Kehidupan sehari-hari Chul Yuxiang, makanan dan istirahatnya, sebagian terbesar dirawat dan diasuhnya. Ksiang si bisa dikatakan sebagai orang yang sangat mandiri, tapi dia pernah bilang kepada teman baiknya, aku boleh segalanya tidak punya, tapi kalau tidak ada rong-rong, aku sebetulnya juga tidak tahu harus bagaimana lagi, dari sini bisa diketahui ketergantungannya dan perasaannya kepadanya, mengapa dia masih juga tidak bergembira? Karena dia tahu, dia masih belum menjadi miliknya sepenuhnya, yang diinginkannya ialah seorang laki-laki yang sepenuhnya menjadi miliknya. Chul Yuxiang sepenuhnya milik rong-rong, dan rong-rong menjadi milik Chul Yuxiang. Tapi dia bukan jenis manusia serupa itu. Chul Yuxiang adalah milik halayak ramai, dia adalah idola pujaan hati setiap remaja yang hangat. Sahabat yang ingin diakrabi oleh setiap jagoan di dunia Jianghu, adalah kekasih bagi setiap perempuan dalam lamunan indahnya di dalam kamar pingitannya. Pangeran dalam impian setiap gadis yang merindukan kemesraan, juga merupakan menantu paling ideal dalam metab para ibu calon mertua. Karena itu rong-rong tidak bisa bergembira. Karenanya juga sering kali dia menemukan akal untuk membuat Chul Yuxiang jadi gugup, bahkan tidak sayang sengaja membuat dirinya diculik atau dibajak oleh musuh dari Chul Yuxiang. Karena itu baru bisa ada sejumlah orang Jianghu menganggap dia itu kacau berpikirnya dan mudoh sekali. Gampangnya, dia adalah perempuan yang sangat mudah masuk perangkap. Seorang perempuan yang cintanya sudah membuat mabuk terhadap laki-laki yang dia sukai, semula memang memakai suatu akal siasat dan langkah tindakan, sedikit penipuan. Sedikit akal busuk, sedikit ancaman, dan tiga bagian madu. Akan tetapi yang dipergunakannya jauh lebih cerdik dan pada yang dipergunakan sebagian besar perempuan di muka bumi ini. Akan tetapi dia juga tidak mungkin mengantarkan seseorang yang tidak punya dendam kesumat ke dalam keak busuk untuk mati. Dia tidak mampu melakukan, dia juga tidak sampai hati. Dia tidak mampu mengeraskan hati, melakukan segala macam perbuatan yang setiap waktu dan setiap tempat bisa dilakukan oleh susu dalam waktu sekejap mata. Akan tetapi dari suatu sudut pandang lain, tidakkah di antara mereka juga terdapat berbagai persamaannya? Apakah mereka tidak juga memiliki semacam keistimewaan untuk sadar atau tidak sadar melakukan penipuan? Sekalipun kursi ini luar biasa besarnya, sayang sekali, belum tentu kursi yang lebar enak diduduki. Sebuah kursi yang dibuat dari kayu atau batu yang keras, tidak peduli berapa besar dan lebarnya, seorang perempuan yang telanjang duduk di atasnya mana bisa enak. Gaya langgesi tidak menunjukkan sekarang ini sedang menikmati sesuatu apapun, bahkan gayanya sebagai seorang puteri juga sudah tidak ada. Dia bahkan sudah melilitkan sepasang kakinya yang panjang dan panjang sekali itu. Petapa fakir itu masih terus memerhatikan dia dengan teliti, seperti seorang anak nakal yang sedang mengamati seekor serangga langka yang baru ditangkapnya. Apa yang dilihat dengan matanya, semestinya adalah tubuh perempuan, sesuatu yang bisa membangkitkan libido laki-laki manapun juga, akan tetapi di matanya sudah tidak ada nafsu lagi. Karena yang dilihat oleh matanya saat ini, bukan lagi tubuhnya, melainkan rohnya. Hatinya sudah tentu sudah dilihat jelas, seperti dia yang sudah tentu juga sudah melihat jelas antara su-rong-rong dan su-su, ni-hang-tsiu dan si-uxiu tentu ada suatu hubungan istimewa yang misterius. Karena di antara mereka betul-betul ada semacam keistimewaan yang sama. Petapa fakir itu tentu juga paham masalah ini, mereka sama-sama memiliki semacam watak memandang enteng hidup dan menghargai tinggi YI, dia sama dengan kesetia kawanan dan kebenaran, dia menjelaskan, mungkin mereka bukan menjunjung tinggi YI, karena anak perempuan biasanya tidak terlalu banyak menjunjung YI, kata petapa fakir, jika di antara seorang anak perempuan dengan anak perempuan lainnya terlalu bicara YI, maka dia bakal kehilangan cinta kasihnya, petapa fakir ini, begitu memahami perempuan, betul-betul mengejutkan orang. Jika seorang manusia tidak bisa zong YI, menjunjung tinggi YI, melainkan mau dia kingseng, maka dia akan lebih sulit lagi. Apalagi anak perempuan. Kecuali dalam watak kodratinya, sudah punya semacam sifat istimewa yang sangat istimewa, semacam sifat tidak takut mati yang istimewa. Dari segi perempuan, sifat istimewa semacam ini jarang dijumpai, tapi mereka berdua mempunyainya, kata petapa fakir. Ini karena di antara mereka ada semacam hubungan istimewa yang sangat khusus, seperti antara Su Rongrong dan Su Su juga ada semacam hubungan misterius yang istimewa, aku mengerti, kata Langgesi. Aku sangat mengerti semacam hubungan yang kau maksudkan, kali ini jawaban petapa fakir semakin langsung. Katanya, Li Lansan adalah kakak Li Hang Siu yang sudah meninggal sejak dia masih muda, Su Peirong adalah adik lain ibu Su Rongrong. Petapa fakir sengaja memakai semacam nada suara yang sangat dingin ketika bertanya kepada Langgesi, apakah kau bisa mengatakan hubungan mereka sangat dekat sekali. Rahasia ini semestinya sudah sangat mengejutkan orang, akan tetapi Langgesi sepertinya tidak memberikan reaksi. lewat lama, dia baru berkata dengan nada suara yang sama dinginnya dengan petapa fakir itu, kau mencari mereka mestinya sudah cukup lama, bahkan mestinya cukup sulit mencarinya, betul, akan tetapi tak peduli betapapun sulitnya kau juga tetap mencarinya, kata Langgesi. Karena dengan adanya mereka berdua di samping murong, Su Liu Xi yang semakin tidak bisa membiarkan mereka mati dalam aksi kali ini, betul, kata petapa fakir. Asalkan dia belum mati, dia pasti akan turun tangan, jika Liu Ming Kiu belum mati, aksi sekali ini belum tentu akan berhasil, Su Su membunuh Liu Ming Kiu, seharusnya dia adalah pemegang jasa terbesar dalam aksi sekali ini, kata Langgesi. Seharusnya memang begitu, tapi kau malah mengatakan, kedudukan Su Su dalam kaitan aksi kali ini, jauh lebih penting daripada siapapun juga, mengapa Langgesi bertanya? Petapa fakir menatapnya dalam-dalam? Aku percaya seharusnya kau mengerti apa yang kau maksudkan, katanya. Aku yakin kau mengerti, betul, aku mengerti, setelah lama Langgesi terdiam, akhirnya dia juga mengakui, tujuan terbesar dan terutama dari aksi kalian kali ini, bukannya menetapkan mati hidupnya Su Liu Xiang, melainkan menghendaki kematiannya, dia harus mati, petapa fakir juga mengakui, jikalau kita masih hidup, maka dia yang harus mati, kau pernah mengatakan, sejak aksimu dimulai, maka Su Liu Xiang sudah harus mati, betul, sebab begitu aksi ini dimulai, jika dia tidak segera tampil turun tangan, maka itu juga berarti dia tanpa ragu juga sudah mati, jadinya begitu, akan tetapi bagaimana jika dia belum mati? Jika dia mendadak muncul dalam batas waktu sekilas di atas jalan yang panjang itu, maka kalian berdasarkan apa bisa menempatkan dia dalam kematian Langgesi dengan tawar dan ingin bertanya kepada petapa fakir itu, apa dengan mengandalkan Taida Lakuban? Atau mengandalkan kepada si setan kecil yang mampu ditekuk-tekuk dan digulung seperti ular kecil itu? Ataukah mengandalkan pada diri setan tua yang setengah laki dan setengah perempuan, yang bukan orang dan bukan setan itu petapa fakir menghela nafas, karena dia tidak dapat tidak mengakui. Andaikan mereka dalam waktu sekejap bisa mengambil nyawat Siul Yuxiang, maka Siul Yuxiang sudah tentu juga bukan Siul Yuxiang. Maka berdasarkan apapun kau mengatakan asalkan dia muncul, maka dia sudah pasti juga mati Langgesi menjawab sendiri pertanyaan ini. Kau berani mengatakan begitu, hanya karena kau sudah menempatkan sebuah bidak catur Siul Yuxiang, kata Langgesi. Dialah yang menjadi tangan pembunuh terakhir kalian bukan dia satu orang, dia bersama dengan Nurong, betul, kata Langgesi. Asalkan Siul Yuxiang muncul, segera juga mereka bisa menempatkannya dalam kematian, dan hanya mereka yang mampu melakukannya, karena dia selamanya tidak pernah membayangkan bahwa kedua orang ini merupakan bintang pembunuh yang sebenarnya, petapa fakir mendadak juga tertawa, bahkan sorot metu jahannamnya juga memancarkan tawa sesungguhnya. Langlai GG, kau sangat pintar, kau sesungguhnya jauh lebih pintar daripada yang bisa kubayangkan, hal ini, baru merupakan hal paling penting. Tak ada Siul Yuxiang, sekalipun Siul Yuxiang bisa muncul, juga tidak ada orang yang bisa mengambil nyawanya dalam waktu sekejap, jika tidak bisa mengambil nyawanya dalam sekejap, dia akan pergi. Waktu dia mau pergi, di dunia ini barangkali tidak ada seorang pun bisa mengejar dia. Karena itu, harus bisa mencapai hal ini, barulah aksi ini bisa mencapai hasil.